Hai welcome back to my channel gimana nih kabar kalian sebagainya selalu selalu ya sebelum kita lanjut ke videonya tembusin dulu 2000 like nya dan jangan lupa juga tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber oke langsung aja ke videonya aku suka cowo yang pendiem gak banyak tingkah kenapa ini mana ini banyak co itu yang disuka cewek sekarang emang bad boy bad boy kayak gitu aku nggak suka itu seneng banget anjir nah ini pendiem nih ini sangat pendiem sih alah idih kering bibir lu gak keluar gitu pendipannya hmm sekolanya terus bang ya sampai akhir jaman gitu-gitu aja kontenmu ngomong-ngomong cepat tinggalnya nih apa kita undang aja guys ya masa sih deket ya kita undang aja dia co tolong buat abangnya kalau nonton ini bang Muhammad Rizky kita collab bang yuk kita jumpa kita bikin konten baru kayaknya seru banget nih bang gue mau baca tunggu collabnya nah aku mau baca itu nya bang bapakku ketahuan priara sukma di garasi sukma apaan astaghfirullahaladzim sukma apaan coba hewan ya apaan sih please jangan jumpscare astaghfirullahaladzim apa itu co apaaa ih sumpah lo kalo mau liat liat video aslinya guys ini gua blur guys apa sih ih satya pidato ketua umum banteng puji syukur kita panjatkan kepada terutama pak ganjar pak ganjar hehehehe puji syukur itu ke Tuhan ke Allah ke Allah subhanallah ta'ala gitu iya hehehe iya iya kamu udah kalah loh ada suara sirih ini di belakang co hehehe pesona janda 20 hari cerai 20 hari pesona janda 20 hari cerai what the itu 20 hari buat buat apa tuh hah 20 hari loh bro 20 hari 20 hari emang sekarang tuh status janda lagi dibangga banggakan ya 20 hari mending ga usah nikah loh 20 hari aduh gua ga bisa ngomong lagi 2 nikah ya susahnya nih iya kan padahal gua kayak aduh udah Tio Tio boleh ga yuk maki yuk heheheheh heheheheh pesona anak kelas 3 Sam lagunya yang enak dong ini Ken ya iya kan dia sinden ga sih bukan berarti kita yang ngerasa ketuaan ya lo ngerasa ga sih atau gua doang kenapa kalau ngeliat anak-anak SMP SMA sekarang kayak udah mateng-mateng banget cok iya sih dan segita bunggas nah udah LPG super itu itu gimana apa karena kita yang emang udah tua iya mungkin atau atau emang masih muda emang terlalu cepet dewasa aja gitu anak-anak jaman sekarang tua juga gimana sih gak tau kok rasa gua anak SMP lo jadi-jadi loh tapi dia tulang punggung keluarga iya bener dia sinden ga udah sedewasa itu gitu siapa nama cinta pertamamu dan kenapa kamu mencintainya maaf saya udah nggak percaya cinta sekarang saya itu cinta sama satu perma yang namanya Lenny saya menikah tahun 2004 dengan dia anak juga 2 tahun saya menikah ketahuan selingkuh sama temenku sendiri saya meruguhkan istri saya di kamar lagi pelukan hancur kayak saya akhirnya saya ceraikan dan sampai sekarang saya udah nggak bisa mencintai lagi yang pesen saya kalau dia benar udah menikah lagi sampai yang udah-udah belajar dari kesalahan saya udah ikhlas saya udah bisa melupakan kamu walaupun saya udah nggak bisa mencintai lagi traumanya dalam banget ya ini karena Lenny aja emang masih emang bu Lenny aja jajen ga lipat padahal ini bapaknya waktu muda kayaknya ganteng banget loh guys bener tapi kan bapaknya udah nggak ngepercaya cinta lagi gemet-gemet gitu loh cok ya Allah pengen ke Banten pengen ke Banten jumlah janda di Banten meningkat jadi 19.031 orang paling banyak di tiga raksa tiga raksa aku juga janda dari Banten umur 23 tahun umur 23 tahun karena nikah umur 19 rumah tangga cuma 5 bulan ya kan sekarang tuh kenapa ya ada kayak apa ya kayak demo atau apa kayak gitu guys di daerah gua ya itu saking banyaknya tingkat pernikahan tuh turun banget guys masih lajang gitu iya 25 ke bawah lah guys udah jadi janda maksud gua lu tuh patokan lu menikah tuh sebenernya apa sih iya bener karena gua jujur banget nih mungkin kalo gua bilang lu kalo nikah tunggu udah siap tunggu udah mampu jangan karena lu ditanya banyak orang kapan nikah kapan nikah tiba-tiba lu nikah gitu bukan begitu eh bambang semua butuh persiapan iya bener dan terus tiba-tiba ikhtiarnya juga harus ada maksud gua dari awal lu harus mempersiapkan sekiranya lu udah mateng udah mapan udah segala macem baru nah setelah itu baru rejeki lagi diatur dengan Allah gitu loh maksud gua ya iya karena orang udah nikah tuh kan rejekinya di double gitu nggak terus gambling cuma modal juit orang tua lu gaji belum ada kerja belum ada terus nikah nggak ada persiapan sama sekali loh tapi faktor terbesar menurut gua tuh ekonomi iya bener itu bisa jadi ya guys ya faktor terbesar kalo itu guys eh setelah hal jim kameraman yang kali ini tidak selamat ya nggak setua itu dong gua capek dihina mulu karena nggak punya mobil oke buat yang gak tau ya lu orang nih pura-pura aja nih harga sepedanya lo bang melebihi ini ya harga mobil ya sini bang sini kalau dikasih satu pun aku mau gitu ini gua beli ini gimana ceritanya nih wah 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 nggak nggak bisa nih nggak bisa nih nggak bisa nih cinematicnya di sampingnya ada helikopter loh nggak bisa anjik jijik paling susah dikiru bry tuh ada helikopter bry ya kalo Pajiro doang mah gampang gampang iya nggak juga sih nggak gampang juga kalau Pajiro pinjem orang banyak mobilnya Pajiro helikopter nih emang nggak pasti di kampung lo satu punya helikopter iya sih kan nggak juga loh wah ini susah banget ditiru co hm he 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 ih kake ini agak lain ya cinematic nya besed enggak nih nggak gabisa nih di what the heck ini itu batubara Cok iya lyaren kayaknya sih kenapa iya mbak bisa kaya aja gak sih langsung kaya gitu jangan kerja bisa langsung kaya aja kerja capek gak begitu sabar mbaknya di luar banyak orang yang gak kerja tuh harus tetap bersyukur sunat lagi aja yang kedua kali nah ini deh gue depan kalo misalkan perempuan-perempuan yang gak terlalu memikirkan gengsi ya guys punya badan yang bagus ya guys naik motor grand juga aman-aman aja gitu coba cewek-cewek sekarang wajib gengsi sih kayaknya ya bapaknya mungkin sebenernya tuh perempuan-perempuan ngerasa bahwa laki-laki di dunia ini kurang banget atau gimana sih gak tau mbaknya kenapa harus dengan padahal banyak loh yang mulai-mulai kropos yang mulai-mulai minta ganti kaki-kaki tulang-tulang sekalian ya kangen banget dengan bu rana guru pencas bu udah ngajar SMP kak kayaknya masih SD deh alah-alah ibu kok ngajar SMA udahlah ini kahin ibu ibu eleh iya kan kayak guruku istriku aduh lho udah bu jadi honorin aja udah gak apa-apa lah masih ngajar SD guys gak hebat dong masih ngajar SD penuh tantangan bentar lah tunggu naiknya petret bumbanya bunyi pejang waduh ini langsung auto ini cowok kena mentang pakai matahari bang beritahu aku laki-laki mana yang tidak sakit beritahu aku laki-laki mana yang tidak sakit hati melihat cowoknya lebih akrab sama pria nah ini laki-laki melihat cowoknya beritahu aku laki-laki mana yang sakit hati yang tidak sakit hati melihat cowoknya lebih akrab sama pria lain iya bangsudmu cu eh gak ada longor kok omol lu gimana sih woy babi eh langsung ngong ke lagi ya nolai loh nolai ya bener emang yang namanya dipanggil bang enggak salah co lagi bro bener-bener anjir sikir sangat woy 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 seriusan itu apa sih namanya kuncinya tempat stardernya dipencet gitu anjir ini dosa banget Mio nya ini terus bentar kalau dipencet orang gimana tuh tapi itu seumuran kita umrohin ke kedua artuin iya lagi iya ih ih kayak ada orang gak sih kayak orang gak kayak orang lagi duduk gitu tuh kan kayak orang lagi duduk anjir itu anjir itu bukan apa-apaan co apa sih itu apa sih monyet pake topek aduh takut jatuh motor apaan lagi lagi sampe gak gak sampe motor apaan MX anjir anjir mogi cok mesinnya cok ini motor apa sih gak tau aku gak ngerti soal motor bodinya emek tapi bagus loh seriusan keren 4 cilinder cok gak mungkin ini